Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Arya Gurniawan 13 Di video singkat ini saya cuma mau ngasih tips Buat teman-teman yang masih belum mendapat notifikasi update Setelah firmware nya dipindahkan ke Di luar folder di dalam penyimpanan internal Jadi yang pertama tips nya adalah Kalian pastikan sudah memindahkan ya Dari folder download sini Jadi firmware nya itu telah di download Dia akan ada disini Dan kalian bisa memindahkannya ke luar Nanti akan muncul disini di paling bawah Jadi firmware nya itu gak perlu di ekstrak Cukup dipindahkan aja Setelah itu yang kedua Kalian pastikan penyimpanan internal itu Masih dalam kondisi yang cukup lega Di hp saya itu kondisinya masih 31GB Dan itu menurut saya cukup lega ketika kalian harus update Atau downgrade firmware Jadi dia tidak terbebani Karena kalau di bawah itu rasanya Misalnya 6GB, 5GB itu sistem tetap mempertimbangkan Misalnya terjadinya kehilangan data dan lain-lain Misalnya gagal update firmware Nah jadi minimal saya sarankan itu ada 10GB yang free Buat nanti kalian update firmware Ini kasus buat teman-teman yang ingin update ke Android 10.429 ya Jadi kalian pastikan Setelah saat ini sudah terpenuhi Lalu yang ketiga adalah Kalian pastikan berada di build 060 minimal ya 060 bisa, 063 bisa, 082 bisa Build 407 bisa, build 424 bisa Nah kalau saya kemarin itu dari build 424 Nah itu sudah saran saya cukup disitu Untuk bagian yang mungkin itu sederhana ya Lalu kalian setelah mencoba itu Memastikan internalnya itu masih tersisa banyak Sekitar 10GB Lalu kalian coba restart hp-nya Apakah nanti notifikasinya muncul atau enggak Lalu jika nggak bisa Kalian bisa coba tips ini Ini ada di pengaturan kalian buka Dari pengaturan kalian bisa langsung ke aplikasi dan notifikasi Lalu lihat semua aplikasi ya Lalu pilih disini di atas ini tampilkan sistem Kalian cari FOTA service Ya intinya kita akan hapus charge Ini FOTA service Pilih penyimpanan dan charge Kalian lalu klik hapus charge Bukan yang hapus penyimpanan ya Setelah itu kalian bisa langsung restart hp-nya Dan coba lagi tunggu apakah ada notif update atau enggak Kalian tunggu aja sabar Karena biasanya agak lama juga Pun kemarin waktu saya coba restart itu Dengan tanpa trick seperti ini Itu agak sedikit lama Tapi tiba-tiba langsung nongol disini sih Setelah itu kalau memang tetap nggak bisa Cara terakhir adalah melalui menu recovery Menu recovery itu caranya Kalian langsung matikan hp-nya aja Ini udah tau sih Tapi pertama siapkan SD card dulu Kalian pindahkan firmware-nya ke SD card Lalu setelah itu kalian tekan tombol power dan tombol volume down secara bersamaan Sampai nanti muncul logo asus Nah setelah itu lepas Tunggu aja Nanti dia akan masuk ke menu recovery Ya sebenarnya cara ini harus hati-hati ya Karena bagi yang belum paham biasanya akan salah pencet Disini ada beberapa menu Saya perlihatkan kalian Kalau misalnya udah mempunyai SD card Dan memindahkan firmware-nya ke SD card Kalian pilih aja Apply update from external storage Navigasinya pakai tombol volume up Itu untuk kebawah Volume atas Untuk naik Nah kalian klik ini Apply update from external Nanti firmware-nya akan terdeteksi disini Nah disini nanti ada firmware-nya terdeteksi Lalu pilih aja Nanti bisa ditunggu Oke ya seperti itu ya Saya rasa untuk sebagian udah pada tau cara ini Ya mungkin ini cara yang sedikit ribet sih sebenarnya Karena membutuhkan SD card juga Oke itu untuk saran yang menurut saya Ya harus kalian coba Nah berikutnya yang terakhir Yang harus kalian penuhi adalah Pastikan HP kalian itu tidak dalam kondisi UBL Dan tidak terpasang TWRP Karena kalau kondisi UBL biasanya Itu akan error Atau dia akan terpaksa masuk ke recovery bawaan Dan nanti Kalaupun bisa update Biasanya dia akan kembali ke build sebelumnya Atau kalau ada TWRP-nya Dia juga akan masuk ke recovery bawaan Itu kalau device kalian itu ada Ini ya Ada TWRP-nya Oke mungkin itu aja Kalau kalian memang tetap gak bisa juga Coba deh untuk reset HP-nya sekalian Jadi nanti Hapus pengaturan mabrik ya Atau melalui menu recovery tadi itu Wipe data dan Wipe data lah pokoknya Nanti tapi data-data kalian akan hilang semua Aplikasi ini akan hilang semua Akan terhapus Nah setelah itu kemungkinan besar sih Kalau udah seperti itu Notif update-nya bisa muncul Ya itu dengan cara yang pertama tadi Melalui update manual Yang firmware-nya ada di dalam Internal storage ini Ya ini ya Itinya dicoba-coba semua Kemungkinan yang ada Kalau kalian pengen banget update ke Android 10 Build 424 Itu tips dari saya Kalau memang belum bisa Saya gak tau lagi Maksudnya solusinya bagaimana Karena kemungkinan besar Masing-masing dari kalian itu Menggunakan HP-nya dengan berbeda-beda Perlakuannya berbeda Sehingga ada beberapa hal yang menghalangi Akan update software Atau adapt firmware ke Build 424 Itu saran saya Terima kasih Sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih